Intro Halo Sobat Kicau Mania Senusantara Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan Dalam beraktifitas sehari-hari Kali ini saya akan berkunjung ke kiosk Masteran Purcil Karena kiosk ini spesialis burung-burung kecil Baik untuk kemasteran maupun peliharaan kesayangan kita sehari-hari Seperti kolibri ninja, separaja, soko ontong, bijantung, cendet, serindet, dan masih banyak lainnya Tentunya ini semua adalah bahan Dan harganya pasti Di jamin relatif murah Di antara kiosk-kiosk lain Di sini paling lengkap untuk jenis-jenis burung kecil Untuk itu saya senang sekali Jika belanja di sini Sayangnya jarak rumah saya lumayan jauh dari kiosk ini Di sini kita lihat ada Kolibri ninja Kemudian Ini soko ontong Masih kuningan atau hijauan Sokon Itu serindet Bagus-bagus teman-teman ya Ini adalah burung Kolibri ninja Ini dicantung Khas untuk kemasteran ini Suaranya pedas, rapat Itu kolibri ninja Yang masih trotol Tentunya sudah rawatan juga Tapi harga masih bahan Banyak sekali pilihan-pilihan di sini Sampai kita bingung teman-teman Intinya saya dari rumah adalah Kepingin Kolibri ninja Dan sopa raja Masih kita pilih-pilih Kita pantau Ini kolibri ninja trotol Luar biasa teman-teman Bagus Sehat-sehat Mantap sekali di sini Lokasi ini Tepatnya di Samarinda Saya tertarik yang Di ujung sebelah sana Tadi teman-teman Di belakang saya Tadi ada yang berkicau Kolibri ninja Nanti kita lihat Nah ini Banyak sekali Om Yogan Bladiator Ini harganya Cuma Rp20.000 Saya tanyakan tadi Harganya Rp20.000 Per ekornya Serindip Rp50.000 Tentunya yang sudah Berwarna Leher merah Teman-teman Terkosong Habis Baru kita pilih lagi Bagus teman-teman Ini gladiatornya Saya share Saya akan kembali Ke paling ujung sana Yang tadi saya lihat Saya minat Banyak sekali Pilihan Untuk konin Ini Dibantol Dengan harga Bahan Rp90.000 Sampai Rp100.000 Yang terotol Rp90.000 Yang full matte Adalah Rp100.000 Perekornya Ini Nah Ini teman-teman Ini Saya minat Sepertinya Bagus Ini Badiator Itu Serindir Banyak Badan Di atas Rp20.000 Sudah Selatan Lama Juga Saya Sanggarnya Harga Bahan Semua Teman-teman Disini Kita lihat Badannya Sehat Sincah Dan Sudah Terdengar Bunyi Kita Kita Akan Bungkus Teman-teman Satu Lagi Separaja Yang Saya Trotol Masih Ada Trotol Nah Ini Kita Angkat Teman-teman Kita Pilih Bungkus Bukulang Teman-teman Kita Akan Unboxing Di rumah Ini Separaja Saya Minta Yang Trotol Yang Ada Merah Di Dada Teman-teman Tonin Tidak Terlalu Lihat Lincah Seperti Biasa Sehat Gemuk Sudah Dapat Satu Separaja Saatnya Sudah Sampai Di rumah Teman-teman Kita Akan Unboxing Inilah Rumah Saya Rawat Burung Di Atas Lantai Dua Diteras Cemuran Biasa Untuk Saya Bersihkan Dan Memberi Makan Ini Kita Buka Lahan Yang Buka Pertama Ini Adalah Separaja Trotol Kelambang Karena Burungnya Kecil Teman-teman Jadi Harus Hati-hati Saya Membukanya Bisa Tidak Lepas Semoga Rawatan Kedua Burung Minum Menjadi Gacor Dan Nantinya Akan Saya Buat Video Tentang Cara Pembuatan Nektar Yang Semua Ini Saya Berikan Ke Burung Burung Saya Sehat Bagus Teman-teman Sehat Ada Terotol Di Dada Warna Merah Sedikit Ini Dijamin Jantan Positif 100% Jantan Kita Periksa Sayatnya Apa Kepalanya Laruhnya Kakinya Kita Periksa Semuanya Baik-baik Saja Sehat Gemuk Untuk Sementara Ini Saya Akan Gabungkan Dengan Separaja Petina Karena Kandangnya Tidak Ada Teman-teman Separaja Petina Saya Tapi Gacor Teman-teman Oke Kita Sendirikan Dulu Adaptasi Lingkungan Adaptasi Tempat Kita Biarkan Agak Jauh Supaya Tidak Merasa Stress Selanjutnya Kita Buka Yang Kedua Ini Kolibri Ninja Full Metallic Saya Ambil Yang Full Metallic Saja Teman-teman Tadi Yang Protol Lumayan Gacor Juga Disana Lebih Rajin Saya Rasa Bahkan Tapi Saya Maunya Yang Full Metallic Pelan-pelan Saja Buka Buka Buru Sangat Kecil Teman-teman Tapi Perlu Hati-hati Buka Buru-buru Oke Dapat Kita Periksa Lagi Fisiknya Dari Kepala Sayap Tulu Dan Kaki-kakinya Kita Yakinkan Tidak Ada Yang Cacat Keliatannya Sehat-sehat Semua Bagus Semua Gemuk Tidak Nyilat Oke Kita Tenangkan Biar Dia Adaptasi Dengan Lingkungan Barunya Kita Sebelumnya Sudah Persiapkan Teman-teman Sangkar Yang Bersih Sudah Terdapat Minumannya Nah Sudah Masuk Masih Bingung Masih Beradaptasi Bagus Teman-teman Selanjutnya Kita Bikin Makanannya Kita Berikan Di tempat Cekuk Kecil Nah Nekar Ini Teman-teman Ini Saya Selalu Buat Sendiri Saya Tidak Pernah Membeli Yang Sudah Jadi Semua Rawatan Dari Dulu Saya Membuat Sendiri Alhamdulillah Rajikan Saya Tidak Membuat Burung Nyilat Tetap Berbunyi Rajin Dan Bahkan Ada yang Gacor Banyak Sejala Teman-teman Mataran Saya Di rumah Yang Saya Beli Mulai Dari Terotol Bahkan Dari Ijoan Sekarang Sudah Dewasa Kita Lihat Kembali Teman-teman Ini Kali Minja Kita Sudah Mulai Beradaptasi Cepat Sekali Beradaptasi Saya Coba Pancing Kasih Langsung Karena Keliatannya Berginap Teman-teman Nah Langsung Mau Makan Nah Alhamdulillah Bagus Sekali Langsung Mau Menyantap Makanan Ini Tandanya Burung 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 Tidak Gampang Stres Berapa Lela Beli Oke Kita Kembali Makanannya Biar Biar Santai Dengan Tempat Barunnya Oke Demikian teman-teman Unboxing Kedua burung Yang Saya Beli Di Kios Subuh Masteran Kucil Mudah-mudahan Kacauan Saya Ini Menjadi Kacor Dan Menjadi Masteran Yang Handal Buat Burung Burung Lomba Saya Saya Ucapkan Terima Terima kasih Kepada Teman-teman Yang Setia Kepada Channel Ini Saya Selalu Minta Saran Dan Kritik Yang Membangun Dan Yang Belum Subscribe Saya Mohon Luangkan Apunya Untuk Subscribe Demi Perkembangan Channel Saya Terima Kasih Teman-teman Sampai Jumpa Lagi Di Waktu Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Sarai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton